Polisi menangkap artis Amar Zoni atas dugaan penyalahgunaan narkoba di rumahnya di kawasan Sentul Bogor pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kasus terasersi narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi, mengatakan polisi telah menyita narkoba jenis sabu seberat 1 gram lebih. Ahmad Ardi mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan dari sopirnya yang telah lebih dulu ditangkap polisi. Dari situ diketahui bahwa sang sopir membawa pesanan sabu tersebut untuk Amar Zoni. Di amankan di rumahnya di Sentul, itu pengembangan dari sebelumnya kita amankan sopirnya dulu ya. Barang buktinya sabu, narkoba yang sabu, 1 gram lebih. Jadi ditangkap sopirnya dulu, barang buktinya, kemudian dikembangkan bahwa itu adalah pesanan dari Amar Zoni, barang buktinya. Sebelumnya Amar Zoni juga pernah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba pada Jumat 7 Juli 2017 lalu. Tak hanya itu, kedua asisten Amar Zoni yang berinisial RH dan M ikut ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu stopless daun ganja kering, satu kotak kaling merk fosil berisi tiga bungkus kertas papir dan enam batang rokok. Selain itu, ada pula satu bungkus kertas putih berisi daun ganja, satu alat isat sabu atau bong, bekas tempat penyimpan kristal putih narkotika jenis sabu berikut satu sedotan dan satu handphone. Atas kasus tersebut, Amar Zoni menjalani rehabilitasi selama satu tahun dipotong masa tahanan. Terima kasih telah menonton!